ada yang bisa dibantu apa namanya saya mau tanya saya kan selalu di komplain terusnya sama majikan dari awal pokoknya tiap minggu tuh tiap minggu ada aja salah dikit langsung nelfon agentnya terus pas 3 bulan ngambil KTP 3 bulan kan KTP jadi tuh terus agentnya katanya majikan kamu masih suka komplain enggak masih suka kayak gitu enggak maksudnya sikapnya kayak gimana ya maaf sih mbak kata saya yaudah sih emang maafan itu agent aku tuh mbak terus intinya paling lama-lamanya tuh 2 minggu enggak komplain tuh nanti komplain lagi tapi pas sekarang tuh komplainnya bilangnya bukan mau itu ke agent dipulangin ke Indo hanya terus pas apa perihal gas dulu apa namanya nanti sih intinya sih nanti 5 hari setelah lebaran Cina nanti ketemuan sama agent bilangnya gitu yaudah jadi ketemuan tanggal 16 kemarin tuh di Manhattan Hill tuh sama agent sama aku majikan sama penerjemah terus tuh majikan bilang gini intinya sih ya masih waktu aku 1 bulan buat bisa ngomong dia sih bisa ngomong bisa lancar gitu masaknya harus bisa gitu aku masaknya diajarin disini bisa tapi kalau menu yang ruwet-ruwet aku jujur aja belum ngerti terus anaknya harus mau sama aku gitu sedangkan kalau di rumah aku di rumah majikan kok anak mau sama aku mbak tapi kalau udah ke rumah neneknya kan ada Filipin anak tuh gak mau sama aku terus kerjaan saya tuh saya udah udah pernah komplain sama agent gak sesuai kontrak saya bilang ya saya kan kerja kan di Junwan ya tapi nyatanya disini kan bolak-balik gitu anaknya jadi kalau pagi ke rumah nenek sekolahnya kan di rumah nenek terus kalau pokoknya tipitas di rumah nenek anak tuh nanti kalau ibunya pulang baru anaknya kan tiga kadang satu dibawa ibunya kadang disini gitu tuh intinya tinggal tuh gak jelas aku juga kadang tidur dimana tuh kadang tergantung majikan gitu tidur dimana tapi tuh kan waktu interview tuh bilangnya nanti kalau anak sekolah bantu nenek iya cuma sekedar bantu bantu di rumah nenek doang tapi gak bilang kalau disini ada CC Filipinnya tuh gak bilang jadi tiap hari tuh saya tuh harus bantuin tugasnya Filipin Filipin juga harus bantuin tugas saya pengennya tuh kayak gitu tapi fakta sebenarnya tuh yang lebih banyak tuh saya gitu mbak tapi tuh kalau saya ada misalkan gak sempet dikit apa kan anaknya kan banyak Filipinnya tuh selalu ngadu-ngadu gitu sama nenek yang dia jaga jadi tuh ibunya majikannya tuh yang jaga Filipin neneknya itu saya kerja di anaknya gitu jadi tuh pengennya saling bantu gitu ya tapi si Filipin di si ini tuh dia suka saling buka suka gitu tuh mbak jadi tuh suka ngadu gitu jadi majikan saya tuh lapor lagi ke agent lapor lagi ke agent sampai sekarang pas saya udah 6 bulan sekarang udah habis potongan nih dia bilang kayak gitu sedangkan saya kan katanya kan dikasih libur katanya sebulan dua kali sana kamu pergi liburnya sama agent kamu biar kamu diajarin lah intinya gitu sedangkan agent saya kan penerjemah tuh liburnya minggu sayanya sabtu tapi tuh gak mau kalau sayanya minggunya libur di seling sama Filipin tuh gak mau kamu tetap sabtu jadi ya aku bisanya kan segini gitu tapi dia menurutnya suruh bisa semua gitu yang saya tanyain tuh kalau nunggu sebulan tuh maksudnya tuh bulan depannya tuh beneran pergi apa enggak gitu mbak sedangkan saya kan bilang ke agent kataku tuh tolong cariin majikan baru kata saya tuh terus kata agentnya coba dulu kan tapi kalau kata cc-cc yang udah lama itu tuh udah pasti katanya tuh gak mungkin kalau majikan sini udah bilang nunggu gak jadi tuh gak mungkin katanya kamu cepetan cari yang baru sedangkan saya gak ada ruang bebas buat pergi nyari majikannya gak tau saya mau minta tolong ke siapa gitu sayanya sendiri juga bingung gitu jadi saya tuh masih mau kerja gitu tapi tuh ya gimana mbak saya keter kalau misalkan cari yang baru juga gimana agent saya bilangnya coba dulu coba dulu aja gitu sedangkan udah dikasih waktu sebulan sebulannya itu nanti tanggal 16 sebulan depan oke jadi kamu sebenarnya dikasih waktu satu bulan itu untuk kamu bekerja lebih baik lagi itu maksud majikan tapi kalau kamu bekerja tidak baik yaudah kamu dikeluarkan gitu loh sebenarnya kayak gitu itu majikan menurut pendapat saya adalah lebih baik dia ngasih kamu kesempatan daripada kamu tiba-tiba dikeluarkan karena itu kamu harus punya 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 apa ya punya kekuatan untuk kerja lebih baik lagi sampai tanggal 16 kalau majikan merasa bahwa kamu lebih baik lagi otomatis kan dia mikir-mikir kamu gak akan diinterminin karena saya sendiri juga pernah punya pembantu yang dimana keluarga saya gak bisa berbicara dengan dia tapi dia kerjanya sergeb banget kerjanya rapi banget bersih banget jadi saat kita mau berpikir diinterminin itu gak jadi karena dia punya kelebihan selain dia gak bisa basah gak bisa masak tapi dia bersih banget nah pertanyaan sekarang adalah apa kelebihan kamu untuk bertahan di tempat itu ya kalau suaminya gak tau mbak kalau kerja saya tuh disini disana tuh intinya tuh banyak gitu suaminya pernah ya pernah belain gitu ya tapi disisi lainnya istrinya tetap tetap kalau misalkan saya gak gak sempet gitu tuh karena anaknya kan schedule-nya muter gitu dia tetap gak ada cuma itu suaminya doang tapi pas belakangan ini gak ada makanya kan saya gak tau nih saya gak kenal kamu saya bukan agent kamu kamu bertanya sama saya otomatis kan saya nanya balik sama kamu untuk kamu mempertahan di rumah itu apa alasannya hingga majikan mau mempertahankan kamu kamu serga kamu nurut atau kamu yaudah di interminit pergi aja cari majikan lain terus aku juga pernah kehilangan uang tuh gak pas pulang kedua maksudnya kehilangan uang ya ilah aku taruhan karena aku gak ada waktu luang gitu jadi aku tuh setelah teranak tuh bayar gitu bayar ke agent bayar potongan gitu loh ya bangun tidur itu ada ya tapi ya tapi pas gak adanya itu aku bilang buka aja sih CCTV buka tapi ya sama majikan aku itu gak bisa cik gak bisa dibuka katanya gak ada gak ada apanya cipnya gilanya gitu terus katanya kamu nunggu nuduk PL katanya ya ambilnya mau nuduk gimana orang gak ada bukti kataku tuh nanti katanya yang majikan cewek mau nanyain ke kamu nanti gimana iya tapi sampai sekarang juga gak ditanyain terus yaudahlah aku ikhlasin aja gitu cuma yang jadi beban sekarangnya tuh mbak untuk deket sama anak tiganya itu loh mbak susah banget kalau aku mau deketin dia tuh ngukul nyakar semuanya semuanya gitu tapi tuh ya aku juga ngerti karena aku juga orang baru ya dulunya juga kan sama PL terus gitu jadi buat pendekatannya juga susah gitu tapi ya yang jadi PL disininya tuh mbak ya gitu saya jadi kayak hampir pengen putus asa tapi gimana gitu masa udah abis nih potongan gitu jadi saya juga teger mbak saya mau ngomong sama ejen aku mbak ini gimana kita coba dulu bilangnya gitu sedangkan tiap hari tuh ngajikan semua anak semuanya tuh ya gitu marah semua jadi tuh kayak tambah kesini tuh kayak jadi apa ya aturan kan dulu kan bilang kamu tidur jam segini sekarang udah lost udah dari jam itu tuh kayak udah ngerjain banget sampai kadang saya tuh kayak gak kuat tuh mbak kayak orang bulan ini tuh kayak sengaja dikerjain gitu mbak ada aja nya tuh ya itulah kerja di Hongkong mbak kenyataannya kerja di Hongkong di awal-awal apalagi tidak bisa bahasa senior-seniormu itu merasakan itu jadi kalau kalau tetap saya kembali bahwa ya kamu kalau kuat dijalani gak kuat ya pulang Indonesia karena saya tidak bisa mengatakan apapun karena memang pekerjaan di sana itu sangat berat iya jadi kan saya kan kontrak saya kan di Junon sana gitu tapi realnya tuh saya bolak-balik ke meko kalau pagi makanya saya bilang kerjaan di Hongkong itu tidak semuanya sesuai dengan kontrak mbak iya makanya saya bilang kalau kuat dijalani gak kuat ya pulang Indonesia jadi kalau kamu mengeluh yang lain-lainnya maka kamu akan semakin capek dan kecewa karena dari situ kalau kamu selalu bilang tidak sesuai dengan kontrak tidak sesuai dengan kontrak dalam hatimu tidak sesuai dengan kontrak maka kamu akan capek pulang tapi kalau kamu ikhlas melakukannya percaya deh aura di mukamu pun akan terlihat ikhlas banget makanya kalau kamu selalu bilang aku 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 gak bahagia karena tidak sesuai dengan kontrak ya bagaimana kamu bahagia bagaimana orang merasakan bahagia di sampingmu kamu sendiri kerja gak ikhlas karena tidak sesuai dengan kontrak saya aja yang kerja deh kantor aja tidak sesuai dengan kontrak itulah Hongkong yang saya tanyain tuh misalkan iya ya maksudnya kalau misalkan iya gitu loh jadi dikeluarin gitu loh harus gimana mau cari pulang Indonesia loh pulang Indonesia masuk PT lagi cari majikan lagi potongan lagi potongan lagi dari pertama lagi ya saya gak tau kan PT-mu yang menentukan sayang kamu gak bisa pindah agent gak bisa pindah PT balik lagi PT tersebut potongannya berapa lagi saya gak tau karena peraturan satu-satu PT kan gak sama lah sekarang jika kamu pulang aja kamu berani teleponan loh ini saya ini dari dari mana dimana iya sekarang ada nenek kamu tuh berani teleponan padahal kalau senior-seniormu itu kalau ada ada neneknya ada siapa aja itu HP ditaruh loh ini sama saya aja kamu berani teleponan di rumah majikan ada nenek pun kamu gak ada sungkan-sungkannya sayang di luar ini saya baru datang iya kamu baru datang teleponan pantas gak kamu masuk rumah orang teleponan kayak gitu sayang ya jelas majikan kamu gak seneng dong iya gak pantas dong kamu kamu dek rumah orang ada majikan kamu gak ada sungkan-sungkannya sama sekali senior-seniormu itu kalau liat majikan tuh HP dimatiin eh mbak-mbak-mbak majik aku pulang dimatiin loh dok nah kamu suangarmen masuk rumah majikan HP tetap ngobrol sama aku kamu gak ada takut-takutnya sayang gak ada sungkan-sungkannya ya jelas majikan gak suka dok kerjakan aktivitasmu seperti biasanya orang gak akan suka kalau selalu main HP kamu fokus sama HP kerjakan pekerjaanmu dulu oke teman-teman bukan saya ingin memarahinya ya karena saya tidak ada hubungan sama dia dia agent lain tapi inilah adat istiadat yang harus kita jaga apa iya ada majikannya kalian teleponan gak ada hentinya konteksnya gak kayak gitu kali bener gak ada majikan kamu kayak seolah-olah biasa aja gak ada masalah oh ya jelas gelar hidupmu mbak hargai majikan kalau ada majikan jangan teleponan majikan gak suka mbak tetep gak suka bener gak sih kalau kayak gitu ya jelas majikan gak suka sama kamu jadi sekali lagi buat teman-teman kembali lagi kalau kalian percaya aneh monggo tidak aneh monggo ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati